Pemirsa persoalan sampah seolah tak kunjung usai, bahkan menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Untuk itu, SMAN 78 Jakarta mengambil langkah untuk mengurangi persoalan ini. Salah satunya dengan daun ulang sampah menjadi sebuah karya yang bernilai ekonomi. Terima kasih telah menonton! Kerusakan lingkungan akibat sampah sudah mencemari udara, air maupun tanah. Jakarta dan sekitarnya jadi daerah paling banyak tercemar oleh sampah. Untuk menanggulangi persoalan sampah berbagai cara dilakukan. Salah satunya menggalakkan program daun ulang sampah. Seperti yang dilakukan Tri Hono, guru mata pelajaran seni rupa di SMAN 78 Jakarta. Ia mengubah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai seni. Unik, lucu, keren dan menarik. Barangkali itulah kesan ketika kita melihat benda-benda yang ada di ruang galeri SMAN 78. Jika dilihat kasat bata, hasil karya ini bahan dasarnya tidak terlihat dari hasil daun ulang sampah. Dalam membuat karya seni ini, bahan sampah yang digunakan beragam. Bolai kardus, kertas, hingga kulit telur. Di balik karya seni berbahan dasar sampah ini ada peran Tri Hono, guru seni rupa, yang selalu menekankan berkreasi bisa dilakukan dengan bahan apapun. 78 sebagai sekolah di Wiyata, memang sekolah yang ramah lingkungan. Di sini anak-anak memang membuat karya yang berdaur ulang. Itu diolah di kelas, menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, seperti misalnya koran, lalu daun-daunan, ranting-ranting pohon, dan lain sebagainya. Kemudian dibentuk menjadi entah itu lukisan atau keranjinan tangan. Proses pembuatan karya seni ini biasanya membutuhkan waktu satu hingga dua minggu. Dalam pembuatan karya seni, Tri Hono kadang menerapkan konsep tematik, namun untuk pemilihan bahan baku, para murid bebas memilih. Karyanya memang tematik. Misalnya saya kasih tema tentang yang ketiga dimensi ya, yang tiga dimensi misalnya tentang rumah adat Betawi. Nah itu anak-anak membuat rumah adat Betawi untuk pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya mungkin rumah adat daerah lain, seperti Tentu Badui ya, itu anak-anak membuat karya yang lainnya juga. Dari banyaknya karya seni yang ada di ruang galeri tersebut, ada satu karya seni yang dibanggakan Tri Hono, yaitu sebuah lukisan yang berbahan dasar potongan koran dan majalah bekas dengan teknik kolase. Ya, ini adalah salah satu karya seni rupa dengan teknik kolase ya. Ini menggunakan bahan-bahan darulang, di sini ada koran bekas, majalah bekas, lalu di sini menggunakan juga benang ya, dicampur dengan manik-manik. Ini menghasilkan sebuah karya yang saya kira cukup berhasil ya, untuk anak SMA atau anak SMA ini. Jadi dengan teknik kolase ini. Lalu yang ini juga menggunakan potongan-potongan majalah, membentuk gestor seseorang ya. Ini mikronnya berwarna-warni, membentuk sebuah orang yang sedang duduk. Ini juga menggunakan teknik kolase. Hasil karya seni Sampah Daurulang ini sering dipamerkan pada agenda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Banyak yang ingin membeli karya seni mereka, namun pihak sekolah tidak menjualnya. Karena sejak awal hanya ingin dijadikan sebagai proses pembelajaran untuk membentuk karakter yang sabar dan fokus menjalani hidup. Yang saya harapkan dari anak-anak adalah bahwa begini, saat ini kan anak-anak ini banyak menggunakan gadget mas ya, bahkan itu mendominasi kehidupan mereka. Sedikit banyak penggunaan gadget ini akan menganggung konsentrasinya. Nah saya mengambil satu langkah untuk mengambilkan konsentrasi mereka itu dengan berkarya yang mendetail ini. Jadi mereka rajin, sabar, dari situ terbentuk lagi karakter yang saya kira menjadi sabar dan akan fokus lagi dalam belajar saya kira gitu. Di SMA 78 Jakarta ini tak hanya menerapkan sistem daur ulang saja, di sekolah ini juga terdapat bank sampah. Dengan adanya bank sampah ini, para murid diminta untuk mengelola sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nantinya, sampah yang terkumpul akan dibawa ke greenhouse untuk ditimbang sebelum ke bank sampah. Sampah plastik menjadi sampah yang paling banyak terkumpul. Biasanya mencapai 30 kilogram sampah plastik di akhir semester. Para siswa dan siswi menjadi nasabah bank sampah bukan tanpa imbalan. Mereka yang mengumpulkan sampah, namanya akan dicatat di data nasabah dan akan mendapatkan hadiah dari sekolah. Hadiahnya berupa dua nilai di rapot setiap satu kilogramnya. Jadi pengelolaan bank sampah di SMA 78, jika ada nasabah, kami timbang sampahnya, lalu kami kumpulkan, dan jika sudah terkumpul, kami jual ke pengepul. Jika ada yang masih bisa dimanfaatkan, kami akan manfaatkan untuk menjadi karya dari limbah. Bisa dalam bentuk sampah plastik, sampah kertas, sampah kardus, atau sampah-sampah lainnya. Memisahkan sampah organik dan non-organik adalah bentuk pengelolaan bank sampah di SMA 78. Sampah organik yang terkumpul sebagian besar akan dijual ke pengepul dan sebagian akan didaur ulang. Sementara sampah organik akan didaur ulang menjadi pupuk. Kehadiran bank sampah ini bukan sekadar wujud kepedulian terhadap lingkungan saja, tetapi sebagai langkah membentuk karakter anak yang cinta kebersihan. Adanya bank sampah ini kita ingin bahwa sekolah SMA 78 ini menjadi sekolah sehat dan sekolah yang bersih. Sehat dari makanannya, bersih, itu salah satu pengelolaannya adalah dengan pengelolaan bank sampah. Jadi kita membentuk karakter lah, karakter anak-anak bahwa dia cinta kesehatan, cinta kebersihan lingkungan, sehingga sekolahnya tetap terjaga. Langkah yang dilakukan SMA 78 Jakarta telah menjaga alam dari pencemaran lingkungan melalui penggolahan sampah. Mereka yakin jika manusia menjaga dan menyayangi alam, maka alam akan menjaga dan menyayangi manusia. Tim Liputan JPM TV Jakarta Tim Lipan JPM TV Jakarta